Pemotongan segel truk pengangkut surat suara disaksikan langsung bawah selu kota Semarang beserta aparat Polresta Besmarang, Rabu Pagi. Dengan dibukanya segel tersebut, surat suara berjumlah 1.259.600 mulai disimpan di gudang KPU Kota Semarang. Seluruh box surat suara pemilihan caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah diberi nomor urut agar mudah ditata. Sementara penyortiran dan pelipatan surat suara rencananya dimulai minggu depan. KPU tengah merekrut petugas sortir dan mencari lokasi pelipatan surat suara yang strategis. Dengan melibatkan warga, diharapkan proses penyortiran dan pelipatan selesai sesuai tanggat yang telah ditetapkan. Terus kemudian di tiap-tiap kota itu juga berisi informasi itu kota keberapa. Jadi kita sendiri kalau mau mengurutkan itu bisa. Sehingga tadi jumlahnya ada 1.200.596, itu totalnya nanti ada 2.402 box. Rencananya sih dalam bulan ini, bulan Maret ini ya, tapi tidak sampai akhir Maret karena biasanya mungkin akan selisih seminggu, semingguan dari sekarang. Karena memang kita nanti setelah ini kan masuk ke proses sortir lipat yang rencananya akan kita mulai di minggu depan. Sebelumnya, KPU Kota Semarang telah menerima surat suara untuk Pilpres dan DPR RI. KPU Kota Semarang berharap surat suara DPD dan DPRD Kabupaten Kota segera datang agar proses sortir lipat dapat segera dimulai. Yusuf Fangara melaporkan untuk NET.